Selamat menikmati 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 Kalau mau apa, mau mulai kenapa? Tidak iya, trompet, tanduk. Mereka dapat, kis rompil itu, punya trompet yang dikeluang, Maka dikatakan, kenapa? Karena bahasa Alpuran itu mengesuaikan, kenapa? Bahasa yang dipahami oleh orang-orang Arab, Nafur itu apa? Nafur itu suara yang menakutkan. Dan suara itu keluar dari benda itu. Keluar dari benda itu. Kita begini, setelahnya. Kenapa benda itu kita namakan rompet? Kenapa? Karena keluar ngepet, pet, pet, pet. Kenapa? Namanya gitu. Kenapa benda itu kita namakan lonceng? Karena keluar neng, neng, neng. Itu kan dari suara itu dibuat, ini kasih apa? Dikasih nama. Kerincinan. Ya, ini pakai apa? Kerincinan. Kenapa? Karena dia punya, kerincin, 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 kerincin. Kenapa? Jadi nama itu. Jadi, dia disana kenakur itu, kan sesuara-suara yang keluar. Benar-benar ya benda itu, ya macam itu benda itu. Nah, kemudian dia dinamakan nakur ya karena dia menggunakan suara yang sangat keras dan sangat menakutkan. Sampai orang dengar suara itu bisa apa? Bisa mati. Nah, ketika aku menggunakan terminologi itu, kata itu, orang-orang sudah paham dan dia sudah ketakutan. Gitu loh. Dia sudah ketakutan. Nah, jadi. Jadi itu. Jadi itu. Jadi bahasnya. Bunyakan tentang bahasnya itu macam ini. Abasa. Abasa itu. Kata Abasa itu apa? 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 Mengkrut diantara dua matanya. Jadi kalau orang kan kalau lagi matanya. Lagi dengan begini. Ada dua matanya jadi ini. Mengkrut. Jadi kayak orang. Apa namanya? Susah gimana gitu. Jadi kan. Ya kan. Kalau orang sering begitu, akhirnya apa? Sering apa tuh? Dari dua. Mungkin kalau sering, apa sih? Ya kata abang? Ya seperti itu. Ada dua ya. Tipis ya. Hahaha. Makanya kalau orang yang tidak banyak stress kan biasanya. Sepannya, escukup, secapanya. Kalau orang-orang kan total kurangkan ikut. Tidak. Tidak, apa sih? Tidak, apa sih? Apa itu? Apa itu? itu apa? Abasa Basar Basar itu Kalahawaju Wataaka Yerah Leng Kalah itu yang ngurang Masang wadahnya Wataaka Yerah Lenggu Dan berubah warnanya Itu namanya apa? Basar Ini kan ada 2 kalimat Abasa Wabasa Jadi Abasa itu Kayak digambarkan Biasanya Abasa Berbuka asam Abasanya dibedakan Kalau Abasa itu Dia kenil Itu tanda orang yang Biasanya sedang kesel Terus Basar itu Artinya dia bermurang Wadahnya Lebih kepada ekspresi Kalau dia berfisik Abasa Iza kataba Mabainan Aina Abasa Dikatakan orang Abasa itu Orang dikatakan Abasa Apabila Mengkerut Apa yang ada Di antara jiwa Masanya Abasa Kalau kita melihat Ada beberapa Kata yang bisa menunjukkan Arti orang tidak suka Apakah itu Apakah itu Marah Faina abdah An asnani Fi abusi'i Kila Kalho Atau kalah Jika jelas An asnani Apa Digi Diginya itu Fi abusi'i Dia Keselnya Enggak senangnya Kesel itu Apa Kelihatan Diginya juga Berkekspresi Apakah Macam Kalau orang Saka juga Suka Bukan hanya Semarah Itu Kata yang digunakan Untuk menggambarkan Peristua itu Namanya Kalho Tapi Tamafil Amri Wafak Karofi'i Masa Kalau yang Tamafil Amri Dia dalam keadaan Yang Yang Sangat Sangat Berat Dalam suatu urusan Wafak Karofi'i Dan dia berpikir Itu namanya Masa Tapi Wa'infainu Ghorobah Ma'azalika Gila Lasal Kalau itu Disertai dengan Ekspresi Marah Namanya Lasal Jadi ada 3 kategori Dia ada apa Kalau sekedar Apa Sekedar Mengkerutkan Ini Di antara 2 mata Itu abas Tapi Kalau dia Diekspresikan Dengan Dengan Giginya Ikuti Ini bukan Ewa Marah Kesel Nah Itu apa Kalah Kalau dia Seperti orang Yang Susah Dalam suatu Pemasalahan Dan dia Sekolah-olah Sedang berpikir Itu Basah Nah Kalau disertai langsung Emosi keluar Meluat kemarahan Itu namanya Basah Itu Yang Basah Basah Dari Tidak Ada Iblis Dari 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 lu bisa bedain gak antara kelapa sama gusin antara nangkah dengan babal bapal itu kan anak-anak belum jadi nangkah namanya kan babal yang dia beri buat dia kalau dia gedean sedikit belum matang apa-apa tuh ya sukun beda sukun temennya timbul di atasnya babal itu belum ada sempet-sempet belum pernah bagian lagi udah ada serasanya tapi belum jadi nangkah gue ini jadi ya biasanya buat buah yang sayur nangkah atau yang orang padang itu kalau dengan padang biar nanti ikan misri makan padang nah orang bergana atau kalau doker itu bukan nangkah masukan sempetnya masih kategori maka empat kalau udah ketinggalan baru nangkah itu katanya lu bisa gak di basara katanya apa-apa kelapa itu kalau masih kecil kan apa bungsil bungsil itu dulu kalau main gangsing kalau main gangsing kan cengkir cengkir lagi itu udah ada airnya kalau bungsil itu memang belum ada apa-apa kita belah juga masih utuh dalamnya begitu biasanya kalau dia yang sering jatuh itu kita buat gangsing gitu itu artinya apa itu juga sama punya terminologi kata-kata itu jadi ada hal ini begini dia juga punya kata-kata itu nah kata-kata itu bisa disebutkan dan ukapkan dengan kata-kata juga kadangnya ekspresi yang berbeda itu sisi orang ketahui kalau kuman ekspresinya mas kata si anu ada dimana itu disitu deket disono jauh dikit muu uduh jadi kalau katakan dimana nah deket disono jauhnya gitu kalau muu itu ekspresi yang bermain di sana muu juga kalau kita namanya kata sedikit banyak kan sedikit seapapalagi seputit seapalagi orang pelit aja itu berapa-apa itu? pelit, mendir, buddh gasiran, pantat kuning ada, 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 sayang belum ada yang bikin komus gitu kan sih gitu ya generasnya akar-kata harusnya tahu itu rata-kata macam itu harus dilestarikan, minuman diripada sejarah bahwa itu itu kaya dengan kata-kata itu kalau itu dengan kata-kata, lebih parah lagi ya mungkin di tempat lain ada atau nggak ada semua tapi jelas orang tahu apapun bentuknya yang namanya macam itu pisang itu kan macam-macam pisang itu ya kan? ya bisa apa? 10 kali semua aja, tapi apapun bentuknya itu pisang, bisa apa? mungkin kalau pertama kali, mungkin dia nggak akan senang makan pisang kalau pertama kali yang makan pisang batu nggak akan senang lagi makan pisang gitu kan kan yang pertama kali, ini makan ya nggak enak ya apa nggak enak punya pisang itu banyak binya ya pertama kali makan pisang-pisang benerah pisang-pisang ini nggak enak itu artinya kata-kata itu yang biasa digunakan di satu daerah ini punya, ini macam-macam nah aku akan mencoba dengan bahasa itu ketika ditulingkan pada masyarakat itu sudah apa? sudah paham gitu, sudah ngerti ini ini apa yang digunakan asbarat 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 itu apa? bercahaya alakubar alakubar itu adawas 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 bencana wa'idzah masyarakat ini dan apa? dan nusibah yang besar olokobati kenapa? olokobati dan siksa malah satu khalar rajis kata al-anakhan Rajis oleh orang yang berbapak rajis sekalian ya adawas dan sihir yang biasa digunakan apa? bukan macam itu untuk menggunakan apa? menjual sengah dapat ihdall-kubar salah satu ini waaidzah telah turun ihdall-kubar salah satu bukali-buka yang sangat besar bencana yang pada bencana tahun ini awna semologi semologi itu kalau biar itu kita suatu keubahan yang sangat dasyat apa karena-gara ada bencana itu buah semuanya tadi baru banjir jadi berapa macet baru banjir baru kenangan baru kenangan gak ada banjir di Jakarta kenangan doang kenangan yang setidu sama aja gak ada は kawas suaranya kawas suara itu apa asign ya kawas juga walqoh ya yang or saya memaksa sumya bisa dikali aku yang harus buat Hai kenapa kos wahroh itu dikatakan Hai sedangkan kosal itu aku sebenarnya bahwa berpuasa bangga kenapa karena yang namanya asa itu yang harus siwab bisa menguasai binatang-binatang dia berpuasa terhadap binatang-binatang buas itu binatang buas makanya disakoswara itu diartikan macan karena macan itu menguasai berpuasa dia terhadap binatang-binatang buas ya kalau binatang buas ini apa lagi ya binatang-binatang kecil-kecil oke ada yang mengatakan kuah jamaah terramat yang terramati artinya bersekelompok para pemanah al-lazhi atas yaduna yang mereka itu pas dan berburu adikata kan koswara itu artinya sekumpulan para pemanah yang sedang berburu biasakan berburu apa pakai apa pakai panah ya wajiz mujabin lirramatila wahidalah umid ginsi yang mengatakan itu namanya isim jamaah isim jamaah artinya jamaah tapi nggak punya bentuk mukrodnya nggak pernah bentuk mukrodnya jadi tidak ada la wahidalah umid ginsi tidak ada apa tidak ada bentuk mukrodnya kulabin ini sayur labin idhah mah anaf na ndhah haqic idha mahataf na haqfatan nbidda pi na di jina pi na di jina atan alrijaan saidu narsawira itu ini apa namanya syair yang bias di gunakan nah ini kita wajar sahbun-usul menyebab Kenapa ayat ini suruh itu Ru'iyah Diriwayatkan Diwayatkan pada saat turun ayat Di atas itu ada 19 Di tentang apa ya? Pernyataan Penjagaan Raka Penjagaan Raka itu ada 19 Kuala Abu Jahlin Li Qureshi Abu Jahal ngomong pada orang-orang Qureshi Sakilatkum umahatukum Ibn Nabd al-Abi Qabshayy Yaitu Muhammad dan s.a.w Disakilatkum umahatukum itu Ini ambil bercerita ini Caciyah Maki ya Kalau artis benar-benar sih Mudah-mudahan ibu kamu kehilangan anak Jadi kalau itu ini Kaciyah Tapan Maki-tapan orang Arab Tujuannya kepada Abu Jahal ngomongnya Sakilatkum umahatukum Ibn Nabd al-Abi Qabshayyatat SembunissentIG Maki-tapan ich abho Siapa Ibn Nabd Tingd committed arbets哈哈哈 Ibn Muhammad s.w.a Mấyan Ita awwaluna Wata hawafuna di jahnib Ia Ngancam Kids Ia Nakut-nakutin Kita Din jahnib Dengan raka jalört jadi abu jahal lagi ngomong kepada abu kuraish ngomong apa? Muhammad ngancem kita nakut-nakutin kita dengan neraka dengar wa yukbiru anna khozanatan nari tis atasya dan dia kasih tau jadi rasul umum abu muhammad kasih tau kepada kita bahwa penjaga neraka itu adalah berapa? 19 kata abu jahal jadi abu jahal bilang gini muhammad itu nakut-nakutin kita ngancem kita dengan neraka jahal dan dia kasih tau bahwa neraka jahal itu dia bilang rasul umum bilang ada 19 wantumul jamul azim kamu ini kan kelompok yang besar ayub yizukullu asyatiminkum ayyab tisu biwad emangnya sepuluh orang kamu itu gak bisa ngalahin satu malekat satu penjaga neraka jahal jadi gini penjaga di 19 jadi nilai-nilai ini penjaga neraka jahal 19 kita ini kan orang-orang besar rombok yang besar emang gak maku bapa? sepuluh diantara kita bisa ngalahin satu malekat penjaga itu nah kalo dia 19 kan berarti berapa? cuma 190 orang kan kalah itu kata abu ini namanya juga abu jahat abu jahat ya itu maksudnya kita apa kayak dikatakan abu mohon pasti sama hehehe mudah pak oh hati udah jambu cingsi riko udah udah jadi dibuat apa nih? dibuat olok-olok ya penjaga ini cuma 19 orang kita kan banyak nah lebih parah lagi wakala abul asad al-jumah ini namanya abul asad ana akfikum minhum sab atasad wakfuni antum musnaid nah kalau abul asad lebih parah lagi ana akfikum minhum sab atasad mas kita gini kalian urusin yang 17 wakfuni antum misna ini yang 2 aku aja urusin ini misalnya gini bang kalian lawan yang 17 itu malekat aku biar ya 2 malekat aku sendirian aja kalo abu jahat gak? kan banyak nih perangkat mau dijaga seberapa? mau dijaga 19 malekat kalau abu jahat kan bahas teorinya gini masa kita gak kuat 1 malekat kita perubetin 10 orang pas mati kan? nah abul asad al-jumah ini parah lagi begini aja deh yang 9 yang 17 yang dia urusin yang 2 biar aneh ada nih codok 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 sampe segitunya gitu sampe segitunya gitu sampe segitunya gitu itu gara-gara piece art disebutin apa? penjaga neraka gitu ternyata kan jaman sekarang ada yang lebih parah lagi dari abu jahat abu jahat kan berarti walaupun dia mengejek-gejek pertanyaannya ada ada percaya juga mungkin aja sampe di ejek walaupun itu ejek kan kalau emang 19 kita bisa gak lain lagi tuh kan 1 malekat kita kerubutin 10 orang kata abu jahat beres semuanya kan kita kepompoknya banyak kalau 19 1 malekat 10 orang kan baru 190 orang nah udah raka kita kuasain nah abu asad lain lagi al-jumah ini al-jumah ini lain lagi ya abu asad gini aja deh dua aku hadapin yang 17 tidak kalian aja ngurusin gitu dua malekat gak ada gimana? sendiri aku jatli kali ini ternyata di jaman nabi itu ada orang yang masih jaman sekarang itu parah lagi jaman sekarang ini parah lagi jaman itu disebut jahiliah yang kayak disebut jahiliah di jaman sekarang kayak gini sebut apa jaman? hmm ya anap jaman ini jahiliah sekarang apalagi jaman ini jahiliah lengur, canggis, lu pulih, agar segala macam masih ada orang macam itu macam itu sebut jahiliah wajar mungkin dia baru tahu belum paham gitu kan wajar sekarang lengur, di segala macam di sudut kuasa itu tapi masih ada orang yang yang macam itu dan itu katanya orang islam Tidak butuh suara Islam lagi Tidak tahu ya Kemudian Dan kami tidak menjadikan Ashaban Arun Penjagaan neraka itu berjual Ini kan kita yang sebut apa? Tuman penjaga aja ya Penjaganya 19 Langsung dia ejekin Ada orang yang jaga itu malaikat Dan tidaklah tak menjadikan Jumlahnya itu ketujuh sebagai Zikmahnya bagi orang-orang yang Kenapa jadi fitnah bagi orang-orang Lengkapi? Pastinya kan begini Iya gak apa-apa lagi Masuk neraka lah Yang jaga sama 11 orang Masuk neraka itu ya sudah Kita kemarin aja kita keluar neraka Kan bahasnya begini Kata Bujahatul kan Muhammad Menangkap kita nih Masuk neraka Ternyata neraka itu Ternyata nya ketat-ketat banget kok Cuman 19 orang Kita kan rame-rame nih Membuat kuat-kuat nih Udah Nanti penjaganya udah apa? Udah Kita kalahin dia Udah kita keluar Aku langsung dikatakan Udah Yang ke-17 Aku yang ke-17 Aku yang ke-17 Aku yang ke-17 Aku yang ke-17 Jadi kan Sosokan banget itu Nah aku katakan Ternyata jumlah kata-kata itu Semuanya apa? Fitnah Bagi ujian Dari ulangan yang kafir Bagi orang Mumin Enggak urusan Penjaga Enggak ada penjaga Enggak ada penjaga Enggak ada penjaga Enggak ada penjaga Nah itu orang-orang yang beriman Kenapa? Dengan keimanan Bukan dengan rasa takut Orang yang beriman itu dengan keimanan Bukan dengan rasa takut Tapi dengan keimanan Kecayaan bahwa Orang yang berbuat mahasiat Masuk meraham Maka dia takut dengan Berbuat mahasiat Mau penjaga Enggak ada penjaga Enggak ada penjaga Enggak ada urusan Karena dia takut Nah itulah pentingnya Keimanan pada akhir-akhir itu Macam ini Dia tidak lagi takut dengan Dengan takut dengan Ditangkap tangga kutip Ditangkap dengan KPK Tapi dia yang ditangkap Padahal Enggak ketakap Urusan lain Tapi yang jelas Dia gak berani Yang sekarang kenapa? Ketakutan mereka Gak ada apa? Gak ada apa? Atau Undang-undang Bahasa kasar Seketap Sekeras Apapun Undang-undang Yang dibuat Bagi orang Yang memang Punya niat melanggar Ya gak ada masalah Tapi Seringan Apapun Undang-undang Yang dibuat Tapi bagi orang Yang gak pernah Akan melanggar Ya bagi mereka Tidak akan melanggar Ya seringan apapun Undang-undang Hukuman yang dibuat Bagi orang Yang tidak Mau melakukan Karena takut padamu Gak akan pernah Dilakukan Tapi bagi orang Yang punya niat Seberat apapun Hukumannya Dia pasti Kerjakan Kalau dia berusaha Atau menjadi Seorang penguasa Maka dia buat Undang-undang Seringan mungkin Kalau pertanyaannya Ketika ada undang-undang Korupsi itu Dihukum mati Maka ada yang protes Ini kan indikatornya Kalau orang yang Tidak punya niat Mati Bukan itu Maka memang Ada rusak Tidak punya Tapi bagi orang Yang sudah punya Itu bahaya Tidak punya Maka sampai sekarang Undang-undang Hukuman keras Dalam macam Susah Buangnya Kenapa? Karena ada Tidak punya Koronografi Koronografi Berapa lama Tidak Selesaikan Pembuatan Sangat panjang Akhirnya Yang setuju Ada yang tidak Setuju Nah ini Untuk identitas Bapak Undang-undang Hukuman keras Keras Sampai sekarang Belum apa Belum Belum Anggis Kala itu Dua butuh Bukan bangsa Sampai Sekarang Walaupun Berapa NTT Sudah Keluarkan Sofie Ya 45 Pasal Kadar NTT Tetangga NTT Jauh Maksudnya Berang Berang laut Nyerbu Beda pulau Di Barat Sudah Beda pulau atau buah maska masalah macam ini biarin dia bisa karena apa? namun dia kan baru keluar sampai sampai yang di di DKI mau dihapuskan semua tapi kan terjadi kalau problemnya kan ada BRT itu masih dalam kursus mau dikari semua peta-peta macam itu bukan sebelumnya boleh-boleh dikatakan sekarang mau coba lebih itulah makanya kita berharap bahwa memperbaiki maksir banyak hal yang harus dilakukan di antara yang berkuasi itu yang harus dilakukan dilakukan disini kita bisa belajar bahwa ayat Al-Quran saja yang macam itu bisa diapakan dia ejek sama lain tapi rasulah bisa berbuat apa-apa karena di kondisi yang makyah masih apa? masih kondisi yang normal kalau ketika di Madinah ya nggak bisa karena makyah ya sudah dirima saja apalagi mereka ejek rasulah dimas saja semua kita bisa belajar bahwa pada masa khas macam ini saja bagaimana Al-Quran akan mempermainkan macam itu di ejek-ejek macam itu dalam katakan fitnah sebagai fitnah sebagai fitnah sebagai fitnah Allah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah